Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setelah pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka dicabut pemerintah, aturan wajib menggunakan masker di luar ruangan akan kembali segera diterapkan. Kebijakan ini disambut baik masyarakat penggunung. Aturan wajib menggunakan masker di luar ruangan kembali akan diterapkan setelah adanya pelonggaran masker beberapa waktu lalu. Masyarakat diimbau menggunakan masker di ruangan terbuka maupun tertutup. Kebijakan ini disampaikan langsung Presiden RI Jokowi Dodo, dikarenakan angka kasus COVID-19 melonjak di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Bung Kulu memastikan aturan tersebut akan diterapkan meski tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Provinsi Bung Kulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bung Kulu Herwan Antoni menyebut aturan ini mulai diterapkan pada 17 Juli 2022 mendatang. Presiden menyampaikan bahwa kita harus berketat lagi untuk menggunakan masker baik di dalam ruangan dan luar ruangan. Kita akan ikuti. Karena apa yang disampaikan oleh Presiden akan menjadi kebijakan daripada Satgas. Sekarang kita masih menunggu informasinya tanggal 17 Juli nanti akan mulai dilaksanakan atau ditetipkan lagi. Masyarakat di Bung Kulu menyambut baik kebijakan penggunaan masker di luar ruangan. Seorang warga di kota Bung Kulu mengaku penerapan kebijakan akan dilekukan untuk memproteksi diri dari penyebaran COVID-19. Jadi sebenarnya setuju tanpa COVID-19 pun memang kami sering memakai masker karena masker itu kan demi kesehatan, antipolusi, tidak berdebu kalau lagi di jalan. Untuk kesehatan kulit juga tidak langsung terkena matahari. Terkait kebijakan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bung Kulu tengah menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat. Kebijakan ini akan diterapkan meski kasus COVID-19 di Provinsi Bung Kulu masih terkendali. Tercatat saat ini terdapat 4 kasus baru COVID-19 dengan gejala ringan.